Assalamualaikum Sahabat online ku dimanapun berada Jumpa lagi bersama Nurul Komarya Vlog Kita jumpa lagi di dapur Seperti biasa ya Sebelum nonton videonya lebih lanjut Jangan lupa like, comment And share, subscribe Terima kasih Ini bahan-bahan yang Perlu kita siapkan ya teman-teman Buat Minuman Jagung muda ya Disini ada Gula Gula timun ya Semacam kayak gitu gula timun Terus disini ada Beras itu ya, barley Disini ada jagung muda Sekaligus ada rambutnya Disini ya Ini nanti mau buat Kita masak buat Minuman Ini baru pertama kali ya Nonton terus videonya Sampai selesai ya teman-teman Ini air yang kita siapkan ya teman-teman Sebanyak 3 liter Air Kita rebus dulu Ini airnya sudah mendidih ya teman-teman Kita masukkan bahan utamanya ya Sekarang berat ini Ini kita rebus selama 15 menit ya Ini sudah siap ya Karena kita masukkan jagung mudanya Masukkan Kita masak selama 10 menit Selanjutnya Selanjutnya Kita masukkan Dua timunan Dua timunan Kita masak dengan api sedang ya Selama 45 menit Kita masak sampai selesai Ini supnya disiap ya teman-teman Kita buka Wah Seger nih kayaknya Ini aku cobain dulu ya Persiapan untuk Disimpan dalam kulkas ya Bismillahirrahmanirrahim Baru pertama kali Cobain kita rasanya Rasanya Seger Masih tetap rasa jagung ya Tapi gak begitu Gak begitu kuat rasanya Sedikit-sedikit gitu Seger Kita simpan dalam Tempat ya Kita harus pakai saringan Karena Ini Jagungnya Ada rontok ya Seperti ini Lalu Nanti kita simpan Di dalam kulkas Pusin panas Enak Segar Bikin sendiri Tanpa bahan Langawet ya Oke Selamat menikmati